Halo Sobat BMKG, saat ini saya, Niketut Feni, melaporkan langsung dari Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, tepatnya di Posko Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2023. Kami akan menyampaikan perakiraan terkini khusus untuk jalur mudik yang berlaku pada tanggal 23 April 2023. Berdasarkan perakiraan cuaca khusus jalur transportasi darat, kita awali dari Pulau Sumatra. Secara umum, kondisi cuaca untuk wilayah Sumatra yaitu cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir pada jalur mudik pada wilayah Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Kemudian, untuk Pulau Jawa, secara umum, kondisi cuaca adalah cerah berawan hingga hujan ringan, namun terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, secara umum, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian, kita beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum, kondisi cuaca cerah hingga hujan ringan, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir terdapat di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk Pulau Sulawesi, umumnya cerah berawan, namun potensi adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir terdapat di wilayah Gorontalo. Untuk Maluku dan Maluku Utara, umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, namun potensi adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Maluku bagian Tenggara. Untuk wilayah Timur Indonesia, umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Papua bagian Selatan. Beralih ke informasi tinggi gelombang untuk jalur penyeberangan kapal untuk penyeberangan Merak-Bakawani dan Ketapang-Gilimanuk, umumnya tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar 1 sampai 10 knot dengan arah dominan dari timur laut hingga tenggara. Bagi Sobat BMKG yang mudik maupun liburan bersama keluarga, kami himbau untuk mengatur jam perjalanan Anda, dan jika diperlukan juga mencari tahu titik-titik area peristirahatan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi cuaca, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.co.id, serta dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store maupun Play Store, dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan subscribe YouTube channel kami di Pergi ke gunung lalu pasang tenda, tidak lupa membawa bekal ikan teri, kalau maaf-maafan jangan ditunda, maaf lahir batin, dan selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita wujudkan mudik yang aman, nyaman, dan berkesan. Selamat hari raya Idul Fitri, 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai jumpa.